hai 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 guys welcome back selamat datang kembali di channel YouTube aku nah jadi kali ini aku mau kasih tutorial ke kalian dengan secara smoothing rambut sendiri di rumah guys cuman dengan modal Rp50.000 doang murah gak sih guys cuman modal nah guys jadi karena kan sekarang kita lagi ada wabah virus Corona gitu kan guys jadi makanya kita tuh disuruh untuk tetap di rumah terus jadi makakanlah waktu di rumah kalian itu dengan baik dan benar guys nah jadi makanya kalian tuh nggak jangan terlalu sering keluar rumah gitu biar virus tuh nggak menyebar kemana-mana guys semoga dalam waktu dekat ini virus wabah Corona ini cepat berlalu ya guys nah maaf aku belakutan ngomongnya nah guys jadi buat kalian yang penasaran dengan smoothing rambut sendiri di rumah itu gimana dan dan sementara aku siapin dulu bahan-bahannya apa aja nanti aku lanjut lagi ya guys dan buat kalian jangan kemana-mana tetap stay tune terus di channel aku ya oke guys Nah guys jadi bahan yang harus kita siapkan untuk smoothing rambut yaitu ada obatnya ya guys nih aku pakai obat yang metric tuh dia ada dua step ini step pertama dan ini step kedua nah ini isinya 125 mili dan harganya itu murah banget guys enggak sampai Rp50.000an jadi kemarin ini aku belinya di shopee harganya cuma Rp45.000an guys harusnya jadi ini yang pertama bahannya dan yang kedua yang harus kalian siapkan itu sarung tangan sama sisirnya guys nah ini sisir yang biasa biasa dipakai untuk semoti rambut gitu ya ataupun mau ngecat rambut ini sisir yang dipakai dipakai orang salon biasanya dan dan ini paling penting guys kalau harus pakai sarung tangan ya jangan nanti kalau itu alergi gitu sama kompetnya gitu nanti tanggal-kali bisa rusak nah guys jadi yang ketiga itu terutamanya yang paling penting banget tugas ada catokan nah catokan ini paling penting guys nah jadi yang keempat mangkok hahaha jadi sebenarnya ini yang kemarin ini ini ada paketan kan sih sebenarnya kemarin di shopee ada sisir ada sarung tangan sama mangkoknya yang warna hitam biasanya mangkok-mangkok yang itu digunain untuk orang salon jadi menurut aku aku nggak perlu dong mangkok itu karena mangkok di rumah itu banyak eh salah di kos aku itu banyak ya guys kalian tahu sendiri dong anak kos anak kos pasti sering kesan grab ya kan jadi pasti sering dapat mangkok yang kayak gini yang gitu banyak banget di kos aku guys aku kayak gini jadi daripada aku ngelajir ya kan baru aku gunain mangkok yang ada di rumah guys begitu jadi sebelum kita lanjut buat kalian yang penasaran sama hasilnya nanti seperti apa jangan kemana-mana tetap stay hidup terus di channel aku sebelum kita lanjut aktifkan pencet dulu tombol subscribe ya guys Oke guys nanti kita lanjut lagi ya Nah guys jadi aku udah siapin semua bahan-bahan untuk smoothing rambutnya aku udah juga pakai sarung tangan terus aku juga udah siapin obat lurus rambutnya ini obat semuanya aku pakai obat yang metrik ya guys jadi langsung aja kita aplikasikan dan aku juga udah bagiin rambut jadi dua kayak gini nah jadi langsung aja kita aplikasikan guys jadi aplikasikan kerambut itu eh berhelai gini ya guys enggak mulai sih dan kalian harus kasih jarak satu cm dari kulit kepala jangan sampai obatnya ini kena kulit kepala kalian ya guys untuk obatnya kalian terserah mau kasih kalian kasih kan oles banyak atau sedikit itu kalian sesuaikan aja sama kebutuhan rambut kalian kalau misalkan rambut kain itu tebal kan bisa oleskan banyak-banyak dan kalau misalkan rambut kain tipis kan sesuaikan aja ya guys dan ini pertama kali aku coba smoothing di rumah sendiri aku nggak tahu nanti seperti apa jadi buat jika kalian penasaran eh stay tune terus di channel aku ya jadi aku mau olesin semua semuanya dulu guys jadi nanti aku lanjut lagi ya guys oke abone ol abone ol abone ol Oke guys jadi aku udah siap kasih obatnya ke seluruh rambut aku Jadi aku biarkan dulu 30 menit Jadi setelah 30 menit nanti Aku bilas Habis itu nanti aku catok Jadi buat kalian yang penasaran sama hasilnya nanti seperti apa Stay tune terus di channel aku ya guys Nah jadi ini aku hasilnya Aku gak mau terlalu Terlalu itu ya Atau nanti kan biasanya orang yang setiap Habis smoothing itu Hasilnya pasti kaku gitu ya guys Jadi aku gak mau nanti hasilnya seperti itu Jadi aku mau hasilnya nanti natural aja Seperti rambut aku biasa Oke guys Oke guys nah jadi aku udah siap baru cuci rambut Dan setelah cuci rambut ini nanti aku mau ngeringin dulu Habis aku keringin nanti aku catok Setelah aku catok kita lanjut ke tahap kedua ya guys Jadi nanti pemakaian obat yang kedua Nah oke jadi aku mau ngeringin rambut aku dulu guys Oke guys jadi langsung aja kita catok Aku juga udah panasin catokannya Jadi ini aku pakai Suhu yang paling tinggi ya guys Yaitu 230 derajat Jadi langsung aja kita catok ya guys Nah guys jadi hasilnya itu seperti ini Ini pemakaian obat pertama Jadi udah Udah lumayan lurus ya guys Jadi aku mau kasih obat yang step 2 lagi guys Nah jadi kita langsung aja pakai Obat yang ke step 2 nya Jadi ini pakenya Gak kayak pake yang pertama ya guys Gak kayak pake obat yang pertama Untuk pemakaian obat yang ke step 2 ini Kalian bisa asal-asal aja Nah guys jadi sebenernya ini harus pakai Jepit ya Seperti yang pertama ya Agar ni aku pakai Jadi mau jepit ya Jadi untuk pemakaian obat yang kedua ini Salah kalian catok Kalian gak bisa terlalu Eee Apa namanya Kayak Diket terlalu ketat gitu Gak boleh ya kan Ya mah ini Tapi gak mau begitu Pokoknya harus pakai jepit Jadi kita lagi sedikit penolongnya, makanya kita begini lancang Nah guys, jadi aku mau habisin dulu pake obatnya ke sini rambut aku Nanti aku bakal lancang lagi guys Nah guys, jadi ini udah siap Nah guys, jadi rambutnya sekarang udah siap aku keringin Jadi aku mau catok lagi ya guys Dan ini abis siap catok ini, ini terakhir ya Oke guys, langsung aja kita catok Nah guys, jadi hasilnya itu seperti ini Jadi ini udah selesai ya guys, jadi aku udah selesai smoothingnya Dan inilah hasil dari modal Rp50.000 Kalian udah bisa lurusin rambut kalian sendiri di rumah ya guys Nah, jadi hasilnya itu seperti ini guys Jadi rambut aku sekarang udah gak kembang lagi guys Oke, sampai disini dulu video aku Dan buat kalian jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share Oke guys Bye guys